Pak Jafar, ngeh pon Aduh kayak apa ini masyarakat kita Ulu Sungai Selatan ini banyak benar masih yang pengangguran Apalagi pemudanya tuh nah, bulik sakulah, tuntung kuliah, di rumah omongot aja kan ada debesi gawian Kayak apa-apa ngeh pak? Ngeh, insya Allah nanti kalau Allah takdirkan kita menjadi Bupati Ulu Sungai Selatan Kita akan ciptakan 2500 lapangan kerja baru Dari mana ini bisa kita hasilkan 2500? Insya Allah nanti yang pertama untuk anak-anak muda kita akan mengadakan pelatihan Pelatihan dalam bentuk digital marketing yang melatih anak-anak muda ini untuk bisa memasarkan produk-produk Ulu Sungai Selatan Bukan saja nanti ke Indonesia tetapi juga bisa ke luar negeri melalui internet Harapannya nanti mudah-mudahan produk kita ini bisa bersaing dengan produk-produk luar Dan bisa dibeli oleh orang-orang sampai luar negeri Nah, yang kedua untuk mama atau ibu-ibu yang ada usaha-usaha di rumah tangga Kita akan siapkan permodalan tanpa bunga Dan kita akan kerjasama nanti dengan perbankan Mungkin dengan perbankan syariah Yang bunga atau bagi hasilnya itu akan kita tutup dari pemerintah daerah Sehingga mama dan ibu-ibu ini tidak mempunyai beban terhadap beban bunga ataupun beban bagi hasil Nah, yang ketiga juga untuk abang-abangku yang ada di negara Kita nanti insya Allah akan menyiapkan nanti di sana eksavator dan ponton Yang bisa untuk membersihi lahan-lahan pertanian dan lahan-lahan perikanan di sana Sehingga lahan pertanian dan perikanan yang luas ini bisa kita gunakan sepanjang tahun di negara Dan yang keempat insya Allah nanti kita akan memperbanyak objek-objek wisata Yang itu nanti kita padukan dengan pusat-pusat kuliner Sehingga akan menciptakan usaha-usaha baru Dan yang kelima untuk pemuda-pemuda di Urusura Selatan Kita akan coba pelatihan nanti yang bisa kita sebarkan nanti hasil pelatihan ini kepada perusahaan-perusahaan besar Terutama tambang dan sawit Pelatihan ini nanti kita fokuskan untuk pelatihan operator-operator alat berat Sehingga pemuda-pemuda kita punya skill, kemampuan yang dibutuhkan oleh perusahaan Untuk bisa bekerja di perusahaan-perusahaan tambang dan perusahaan produk sawit Mudah-mudahan ini langkah-langkah kita dalam rangka untuk mengatasi pengangguran di Urusura Selatan Insya Allah Terima kasih telah menonton!